Posisi Gibran akan mengerakkan sebagai jalan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju dipertanyakan selesai munculnya keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memecat Ketua MK Anwar Usman. Anwar Usman yang juga paman Gibran tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Banyak pihak yang menilai dengan terbukti adanya pelanggaran etik, posisi Gibran akan lengser sebagai cowok pres Prabowo Subianto. Namun hal tersebut dibantah oleh pakar hukum Tata Negara Refli Harun Rabu 8 November. Refli berpendapat posisi Gibran sebagai cowok pres Prabowo tak akan goyah seusai putusan etik MK-MK tersebut. Selain itu, Refli juga mengatakan 8 hakim selain Anwar Usman bisa saja melakukan pemeriksaan ulang putusan MK soal pasal 169. Namun nantinya hasil review tersebut hanya berlaku. Untuk kasus pencaparesan atau pencaparesan di pemilu 2029 bukan untuk Gibran. Diberitakan sebelumnya, jalan mulus Gibran menjadi cowok pres Prabowo, satu diantaranya didukung adanya putusan MK Senin 16 Oktober lalu. MK memutuskan perkara uji material pasal 169 huruf Q, undang-undang pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Satu gugatan dikabulkan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Saki Biru. Almas mengejukan gugatan nomor 90 garing PUU Serib 21 Romawi garing 2023 tentang undang-undang pemilu. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!